Halo guys, Arlies disini Welcome to Hellponted kedua guys Dan kali ini abang akan bermain di PC abang Karena Hellponted kedua itu flat mode versionnya itu udah release guys Jadi kita gak perlu pake VR lagi Dan uniknya guys, dalam flat mode ini kita bisa berkeliling di area tempat FNAF 6 ini berada guys Beda dengan VR, kalau di VR itu kita cuma bisa teleport dari satu tempat ke tempat lain Seperti ini Nah, walaupun fiturnya masih ada di dalam Hellponted yang sekarang Tapi dengan adanya flat mode ini kita bisa berkeliling Dan kebetulan guys, abang mendapatkan akses 100% Jadi di dalam ruangan kita ini sudah penuh 100% achievement Dan juga barang-barang ataupun hadiah yang kita dapatkan dari bermain game So, abang cuma pengen hari ini pengen bareng-bareng dengan kalian melihat semua achievement yang ada Kemudian barang-barang yang ada, apakah kita bakal mendapatkan clue baru tentang FNAF atau FNAF yang akan datang Dan melihat langsung apa yang ada di dalam Hellponted kedua ini guys So ya Kali ini di dalam Hellponted kedua, kita itu ada dua mode Mode yang pertama adalah mode di dalam VR Jadi kita sekarang berada di dalam mode VR guys Kemudian kita bisa melepas topeng kita Yaitu topeng van yang kita pakai Dengan menekan tombol X Nah, sekarang tampilannya berubah menjadi FNAF Area dari FNAF 6 Yang kita temui dalam FNAF Ruin Ataupun Security Bridge Dalam kondisinya yang sangat Sudah sangat hancur dan rusak guys Tapi, sepertinya guys Ini adalah sebelum Gregory datang dan masuk ke sini guys Jadi di bawah sinilah nanti blob berada Kemudian Di sini adalah tempat yang nanti juga Gregory masuki Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya guys Di sini ada Candy Cadet Yang nanti dipindahin pada FNAF Ruin Jauh ke dalam guys So ya, kali ini kita berperan sebagai Ayah Casey Dan pada ruangan ini terlihat Ada game dari Princess Quest keempat guys Yang bisa kita mainkan pada VR mode Atau AR mode Sorry, ini bukan VR ya AR mode maksudnya Nah, di sini Clocking out already Take off your mask Ini adalah poster buat para pekerja Yang sudah selesai bekerja Makanya mereka disuruh untuk melepas topeng vani mereka Which mean Semua karyawan yang dulunya pernah bekerja di dalam Mega Pizza Plex Itu masing-masing punya setidaknya satu topeng vani Yang mereka gunakan untuk masuk ke dalam mode AR Oke Nah, kita masuk ke lagi Dalam mode AR Restoran ini atau ruangan ini terlihat sangat rapi dan bersih guys Dan tiap kali kita berhasil menyelesaikan minigame yang ada di dalam layar ini Sorry guys, tadi itu terlalu terang Nah, sekarang abang ganti menjadi lebih gelap dikit Semoga nggak terlalu gelap dan kalian bisa melihatnya Jadi pada layar ini kita bisa memainkan banyak minigame Dan tiap kali kita menyelesaikan minigame Kita akan mendapatkan hadiah-hadiah seperti tembak-tembakan ini guys Dan ini bisa kita pakai untuk meledakan balon yang ada di sini And then, ini adalah tembak bolted Tembak bola guys Apakah bisa? Oke, mantul guys kalau kena balonnya And then, this is Vazor Blast Yang digunakan oleh Gregory Tapi ini warnanya silver Mungkin ini adalah prototype I don't know And then, ini adalah pemukul yang kita gunakan di dalam bone ke bone Jadi ketika kita memukul bone-bone Itu kita pakai ini Apalagi ya guys Oke, and then di dalam game ini Ada beberapa minigame yang glitch Mereka ini nge-glitch Karena kita hanya bisa memainkannya pada mode non-AR Seperti ini Ketika kita melepasnya Maka kita akan bisa bermain Minigame yang tadinya itu Ter-lock atau ter-kunci Dan pada icon ini Kita bisa melihat ada icon dari glitch wrap Yang menandakan jika Pada saat ayah Casey berada di sini Virus glitch wrap itu masih ada dan berusaha mengambil alih Oke, disini ada Mystic Kipo Yang sangat terkenal dan memberikan ramalan kepada kita And then, karena ini sudah 100% Kita mendapatkan banyak banget boneka-boneka Atau plushes yang ada di sini Ini adalah punya Montgomery Gator Disini adalah plush milik Bonnie Kemudian disini adalah milik Chika Yang sedang makan pizza dan sebagainya And then, ini merupakan boneka puppet Yang dipakaikan topeng karakter original guys Dan ini harus kita kumpulkan untuk mendapatkan Princess quest ending Nah, tapi sekarang karena sudah 100% Kita bisa memainkan princess questnya Tapi abang masih pengen jalan-jalan dulu Di sekitaran area sini Di sudut kiri ini adalah celebrate Ya, ini adalah poster yang sangat ikonik Di dalam FNAF 1 Jadi, ditaruh disini Sementara di sebelah kanan Itu adalah poster dari Volfes Ini kemungkinan menjadi game Yang nanti Steel Wool Atau mungkin para pembuat FNAF selanjutnya Itu bakal buat guys Karena ditaruh di sebelah kiri ini Merupakan awal dari semuanya Dan mungkin Volfes itu bakal menjadi Cerita yang bakal menutup Keseluruhan franchise dari FNAF Itu teori abang sementara Nah, Volfes ini disini ditulis 1970 Padahal guys Kita selalu membahas FNAF itu Dalam tahun 1980-an Lebih tepatnya 1983 Karena disitulah Pertama kali Byte of 83 terjadi Tapi ternyata disini Volfes itu udah mulai dari 1970 Sekitar 13 tahun Sebelum insiden Byte of 83 terjadi Which means Sebenarnya mungkin William Afton dan Henry itu Udah pernah bekerjasama Jauh banget Sebelum Freddars Family Diner itu Diciptakan atau dibuat So ya Dalam ruangan ini Sebenarnya gak ada yang spesial guys Hanya ada satu Mesin Princess Quest keempat Dan juga poster-poster Yang kita temukan disini Ini adalah poster Captain Foxy Yang kita temukan di ruangan Rahasia Sun and Moon Kemudian itu Let's Play dari Bonbon Kemudian ini adalah Stay Cool milik Circus Baby Karena Circus Baby itu bisa mengeluarkan es krim Nah kita mendapatkan beberapa callback Dari FNAF 6 guys Seperti ini Ini adalah Lemonade Punch Lemonade Clown Kalau gak salah Lemonade Clown Iya Nah disini Anak-anak yang pengen minum lemon Itu bisa mengambilnya dari keran ini Jadi ini dulu adalah Bisa dibilang Animatronic Yang ditaruh untuk anak-anak yang pengen minum Lemonade Sementara ini adalah Fruit Fruit Punch Mixed Fruit Abang agak lupa Tapi pokoknya ini adalah Fruit Gabungan dari buah-buahan Yang konsepnya mirip dengan Lemonade Oke And then disini kita bisa melihat ada Cupcake milik Chica Nah cupcake-nya ini unik guys Karena mata dari cupcake itu Bisa mengikuti player kita Atau ayah dari Cassie Nah kalian lihat Di belakang cupcake itu Ada tulisan lagi guys Yaitu Poster dari Volfes Ini udah dua kali dimension Yang pertama disini Kemudian disini Akan sangat aneh Jika FNAF selanjutnya itu Tidak bakal Membahas tentang Volfes Karena mereka jelas-jelas Menaruh dua poster ini Di dalam sini Jadi Volfes Kemungkinan akan dijelaskan Di game selanjutnya Di sebelah sini Ada Foster Vester Blast Ya biasa Kemudian ada Ini apa Take a ride with us On the carousel Oke Nah ini enaknya guys Main di flat mode Karena kita bisa bergerak Sesuai dengan keinginan Karakter kita Sementara Kalau kita bermain VR Itu harus Tempatnya itu Satu-satu gitu Kayak kita gak bisa Free roaming mode Kemudian Abang juga sebenarnya Gak punya VR Jadi It's a little bit Hard for me To play on VR games Nah Oh ini apa nih guys Ini milik Siapa ya Apakah ini milik Foxy Atau Freddy Kita taruh kembali guys Gigi palsu guys Nah ini adalah Gambar yang kita Gambar Atau kita warnai Dari tempatnya Si Sun And this is Fast Force Buat yang belum ngerti Fast Force itu apaan Fast Force itu adalah Mainan Yang pernah dikeluarkan oleh Fast Bear Entertainment Dan bentuknya itu Seperti ini Kayak Gundam Gundaman gitu loh Versi mini Dan versi Fast Bear nya Nah Apa yang ayah Kayak sih gak tau adalah Ketika kita mengumpulkan Semua mainan ini Maka ternyata Virus glitch trap Juga terkumpul guys Jadi di tiap Tiap mainan ini Ada virus glitch trap Dan ketika kita Mengumpulkan semuanya Maka glitch trap Akan bangkit Makanya ini adalah Bad ending Jadi kalau misalkan Abang Tekan disini Replay Maka Kita akan mendapatkan Ending Bad ending Dimana ayah kayak situ Kesedarannya bakal dimasukkan Kedalam Robot Yang memberikan Kesih topeng And then In this room Adalah True ending Yaitu Princess Quest Keempat Nah Oke Apa lagi ya guys Di sebelah sini Nah ada boneka Moon Kemudian Ini adalah Callback juga Buat FNAF 6 Disini ada Bucket Bob Kemudian Number 1 Crate Ini adalah karakter Atau animatronic Dari FNAF 6 Yang sekarang Diberikan Bentuk reelnya Di dalam Help Wanted Kedua ini guys Yang lain mana ya Apa cuma itu doang Oh iya Sepertinya cuma ini doang guys Penstand Dan yang lainnya Sepertinya tidak ada Dan disini kita bisa melihat L-Chip Oke L-Chip juga Ditampilkan Sebagai callback Dari FNAF 6 Memang guys Dalam Help Wanted 2 ini Banyak banget Barang-barang dari FNAF 6 Karena kita tahu FNAF 6 merupakan FNAF transisi Antara FNAF yang jadul Dan FNAF yang baru Ketika sudah diambil Ali Oleh Steel Wool Studio Disini adalah clue Yang diberikan kepada kita Untuk mendapatkan Secret ending I guess And then Apa lagi ya guys Oke Nah disini Disini ada beberapa Animatronic Yang bisa kita lihat Secara langsung Bentukannya seperti apa Ukuran mereka seperti apa Secara real Tepat di depan mata kita Dengan menekan Tombol merah ini Tapi kita pilih dulu Siapa yang kita pengen Misalkan Kita pengen Scrap Baby Nah Wow Ukuran dari Scrap Baby ini Bisa terbilang Cukup gede guys Kalau misalkan Ayah Casey itu Setinggi ini doang Maka Scrap Baby Memang terlihat sangat besar Dan cukup mengerikan Scrap Baby Merupakan Karakter animatronic Yang muncul pada FNAF 6 Ketika dia dibuang oleh Ennard Dia mencari Rongsokan-rongsokan Untuk menggabungkan Kembali Dirinya Jadi ini Seperti ini bentuk Scrap Baby nya guys Jadi dia kebanyakan Terbuat dari Barang-barang rongsokan And then Kita bisa Ada Roxy juga Ini adalah Glamrock Animatronic Yang kita temukan Pada Security Bridge Kita udah melihat Bentuk aslinya juga Ketika bermain Sebagai Gregory Namun yang kita belum Melihat bentuk aslinya itu Adalah animatronic Seperti Pig Patch Nah Pig Patch ini Unik guys Karena Pig Patch Pig Patch merupakan animatronic Mid-size Jadi Pig Patch merupakan Salah satu karakter dari Medioker Melodis Dan kita bisa lihat Sepertinya di dalam Mulutnya itu Ada Endoskeleton Abang gak tau itu Endos 1 Atau Endos 2 Buat yang ngerti Kalian bisa jawab Apakah di dalam Pig Patch itu Adalah Endos 1 Atau Endos 2 Karena itu bakal Berperan penting Di dalam Teori-teori kita Siapa lagi nih guys Oke Ada Moon Kita udah pernah lihat Di dalam Security Bridge Kemudian Monty juga udah Music Man juga udah Lefty Lefty yang belum kita lihat nih Nah Wow Animatronic Lefty terlihat Sangat mengerikan guys Dalam Lefty ini Ada Ini Siapa namanya Ada The Puppet guys Nah yang unik guys Sebenarnya ada teori baru Yang berkata Jika Lefty itu Dibuat Dari Animatronic Bernama Carnie Kita harus cari dulu Carnie nya dimana guys Where's Carnie Captain Foxy Yang ada cuman Burn Carnie Ya kalau gitu Burn Carnie aja Kalian lihat Posisi dari Lefty itu Persis dengan Posisi dari Carnie Nah Jadi kemungkinan besar Setelah animatronic Carnie ini Terbakar Dan hancur Dan hancur Seperti ini Hendry Membuat Ulang Animatronic Ini Dan membuatnya Menjadi Lefty Untuk menangkap Anaknya Charlotte So Jadi seperti ini Carnie nya guys Nah Carnie itu adalah Animatronic Yang ditaruh pada Volfest Seharusnya Karena Nama Carnie Diambil dari Kata Carnival Ini Carnie Yang belum terbakar Mirip banget Dengan Lefty Dan punya Resemblance Yang sangat mirip Bahkan Posenya itu mirip Tentunya Kalau Steel Wool Membuat pose Mereka mirip Pastinya ada Suatu Teori Yang bisa kita Buat Dari hal tersebut Dan Abang mau lihat DJ Music Man Sebesar Apakah DJ Music Man Mana DJ Music Man Ya guys Helpy Oh Helpy aja Helpy lucu nih Nah Oke Ternyata kita juga Bisa menemukan Animatronic Helpy Dan ukurannya Memang sangat Amat kecil Guys Animatronic Helpy adalah Animatronic Paling mini Di dalam Seri ini Salah satu Yang paling mini Oke And then Ada Funtime Chica Oke Funtime Chica Hanya kita lihat Di penaf-penam Makanya sekarang Kita ditunjukkan Animatronic Aslinya Wow Kalian bisa melihat Guys Jika Funtime Chica ini Juga punya Endoskeleton Dengan bentuk Seperti Spaghetti Gitu guys So ya Bagaimanapun juga Dia tetap Funtime Animatronic Yang didesain Untuk membunuh Oleh William Afton Mana tadi Si DJ Music Man Wow Ukurannya besar banget guys Dan tampilannya sangat mengerikan Tapi percayalah DJ Music Man itu Sebenarnya Dibuat Secara netral Dan tidak hostile Oke guys Abang pikir Untuk hari ini Kita cukup dulu Berjalan-jalan Dalam ruangan ini Karena kebetulan Abang baru juga Mendapatkan Help Wanted Kedua Flat Mode ini Oke Kita pecahin dulu Balonnya semua Seru guys Pecahin balon disini Oke Disitu ada Paper Pole Nah Untuk next Mungkin abang Bakal Coba mainkan Princess Quest keempat Dan kita bisa melihat Ada clue apa lagi Yang bisa kita dapatkan Dari Princess Quest keempat tersebut And then Kita juga nanti bisa Melihat lagi Ending Dari Bad Ending ini Atau mungkin Kita bisa memainkan Beberapa hal Yang kalian pengen So komen aja di bawah Kalian pengen abang Bermain apa Karena Di dalam permainan ini Ada banyak clue Juga yang bisa kita dapatkan Seperti pada Cold Storage Yang Ada disana Itu bukanlah Glamrock Freddy Sungguhan Tetapi merupakan Prototype Kemungkinan besar So ya Oke deh guys Untuk hari ini Abang pikir cukup Sampai disini Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video abang Sampai selesai Buat yang baru Join dan menemukan Channel Bang Arli Saya mengucapkan Selamat datang guys Kalian sangat di welcome Di dalam channel ini So ya Sampai jumpa Di video abang Selanjutnya Thank you And Have fun Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax